selamat menikmati bayangkara kemudian ada wadah bakti tanpa taruh dan lain sebagainya sakonya ada gak? sakonya ada, ada sakos siap, sakomari ada sakopasundan, sakopasn persadaran usantaranya kabupaten mandung lebih maju lebih mencintai alam dan lebih deglegan deglegan dari mana? waran banjaran so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam berada semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya amin saya sekarang berada di Ciwidei dalam rangka Raijab Raijab Kabupaten Bandung Alhamdulillahirrohmanirrohim saya pun kebagian tugas selain materi kesakaan sakawana bakti juga ada tadabur alam diisi oleh kahwi incuku dan inilah beberapa cuplikannya semoga bermanfaat bagi kita bersama amin like subscribe pijit loncengnya serta komentarnya go Raijab Kabupaten Bandung tahun 2023 ini diselenggarakan di bumi perkemahan Hejo Forest kecamatan Rancabali Ciwidei Bandung Selatan pada tanggal 14 sampai dengan 18 November tahun 2023 dengan tema Saluyu Tursa Uyunan Awujudken Bandung Bedas Raijab Kabupaten Bandung atau Raijab Kabupaten Bandung ini diikuti oleh 1500 peserta pramuka penegak pandega dengan harapan pada gilirannya nanti akan mendapatkan pengalaman pengetahuan yang telah diprogramkan dari berbagai elemen termasuk kesakaan seperti halnya Satuan Karya Wanabakti Kampung Sakawana Bakti ini mengedukasi tentang hutan dan kehutanan meliputi empat kerida yakni Pinawana Tatawana Gunawana dan Reksawana luar biasa pematerinya ada bocil umur 5 tahun yaitu kahpi suasana pun menjadi deg-degan karena ketakutan dililit ular namun akhirnya mereka senang riang gembira bisa bercengkrama dengan ular wow menakjubkan bukan bukan hanya dari Satuan Karya Pramuka Wanabakti saja mereka menyerap ilmu pengetahuan dan pengalaman tetapi juga dari Satuan Karya lainnya yang juga dari Satuan komunitas dimana mereka melaksanakan pelatihan-pelatihan keterampilan olahraga bela diri dan lain-lain seperti dikatakan Kak Kwarcap dan berikut ini wawancara eklusif dengan Kak Kwarcap yang juga dengan bidang kegiatan dan Dewan Saka Sakawana Bakti sebagai berikut ini kita mulai acara Reimuna yang dimana ini akan diadakan sampai 5 hari ke depan dan ini acara dimana mengedukasi para peserta penegak dan pandega diharapannya dengan adanya acara Reimuna ini mereka itu bisa belajar belajar dari mana edukasi dan juga tentunya silaturahmi dan juga bagaimana mereka itu belajar menjadi seorang yang memang bisa diharapkan jadi seorang pemimpin tidak hanya pemimpin di rugunya masing-masing tapi mereka juga harus cita-cita menjadi pemimpin yang akan datang selanjutnya Reimuna ini diharapkan ini ada satu yang menjadi keinginan khusus untuk nanti mereka itu cita-cita hanya sebuah serbuk apa karena disini mereka akan mendapatkan beberapa pelatihan baik itu pelatihan secara olahraga ataupun keterampilan ataupun pelatihan pelatihan yang lain ini gunanya supaya mereka itu tidak notabene ketika selesai sekolah mereka itu hanya bercita-cita ingin kerja di kabin mereka juga harus jadi pengusaha yang luar itu diharapkan seperti itu ini supaya berupaya kita dan ini merupakan kita dalam mereka mencarikan bibit-bibit yang nanti bisa diunggulkan tidak hanya di sekolahnya masing-masing tapi tentunya bisa membawa harus nama kemudian harapannya menuju generasi emas agar semakin peramuka penegak Kabupaten Bandung khususnya para pemuda dan para remaja menjadi penyongsong menjadi penerus bangsa yang menuju generasi emas kalau misalkan dilihat daripada Satuan Karya dilihat daripada peminat daripada Satuan Karya itu sendiri biasanya itu lebih kepada kita di khususnya di Kabupaten Bandung ada Wirakartika Bayangkara kemudian ada Wanabakti Tau Tempat Tarung dan lain sebagainya Sakonya ada gak? Sakonya ada ada Sako Siap Sako Marif kemudian ada Sako Pasundan Sako PSM Persadar Nusantara juga ada oke terima kasih semangat Recap Kabupaten Bandung salur tur salur Kabupaten Bandung lebih maju lebih mencintai alam dan lebih mandiri terus ada berapa nanti yang kita tampung yang masuk materi yang kita tampung itu satu hari itu 60 orang satu sesi itu 30 orang 30 orang satu sesi 30 orang satu hari dua sesi jadi 60 orang materinya materinya kesakaan dari mulai berida ginawana gunawana tetawana reksawana kita bahas termasuk ular itu reksawana oke luar biasa terus harapan-harapannya untuk harapan-harapan ke depan semoga ke depannya Pramuka Kabupaten Bandung bisa lebih mencintai alam yang sahabatnya kita semua jaga amin jaga alam jaga hutan kita jaga alam alam jaga kita salam rimba salam rimba halo bro gimana rasanya bro deg-degan 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 dari mana waran-waran banjaran luar biasa mana yang ulang tahun tuh aku September dipoto adek dari mana deg aku dari pencinta alam pencinta alam pencinta alam apa walet walet bagaimana rasanya ada disini dan bersama ular seru banget seru banget dan iya seru seru aja takut gak enggak biasa aja iya luar biasa demikian terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya insyaallah kita akan bertemu lagi di lain suasana lain kesempatan mang dadang undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sempurasun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati